Saya hidup untuk siapa? Untuk Allah SWT Bukan untuk manusia Nabi Muhammad juga pernah nuntut apa-apa dari kalian Cuma Nabi Muhammad pengen kalian masuk surga itu aja Pernah Nabi Muhammad sampai 7 hari 7 malam gak makan 7 hari 7 malam? Beliau gak makan Apa beliau ngeluh ke sahabat-sahabat Beliau bilang Belum makan ya Gak pernah Rasulullah Gak pernah Rasulullah bilang Saya lapar, saya pengen makan dong Saya gini dong, saya gini Gak pernah Rasulullah Sampai saya lakukan foto Nanya sama Rasulullah Ya Rasulullah kenapa? Kok itu apa namanya Di dalam tubuh kamu itu seperti ada tulang yang beraduh Gemeretak tulang yang beraduh Kemudian kata Rasulullah saya bilang I am fine Aku baik-baiknya kata Rasulullah Gak pernah Cuma Rasulullah kemudian Rasulullah buka Ikat pinggangnya Oh kamu apa yang tahu? Dibuka ikat pinggangnya Keluarin satu batu, dua batu, tiga batu, sampai tujuh batu Dan kalau ada tarat biasanya Kalau misalkan ada satu batu Berarti dia satu hari tidak makan Tujuh batu dalam perutnya Rasulullah Berarti Rasulullah Menandakan tujuh hari, tujuh malah tidak makan Sampai nangis semua sahabat Nabi Muhammad Kenapa gak minta ya Rasulullah Kenapa gak minta? Kenapa gak minta itu ya Rasulullah Kenapa gak minta itu? Kami mampu kau ngasih Mampu kita ngasih Sahabat-sahabat Semuanya nangis Nangis mikirkan Rasulullah Semuanya mikirkan Nabi Muhammad Tapi Nabi Muhammad gak minta itu Gak minta makanan ke mereka Gak Rasulullah gak minta makanan Kata Rasulullah Apa coba Kalau misalkan aku pengen dunia saat ini Aku mampu untuk Untuk mintakan dunia untuk kalian Jangankan begitu Bunuh Uhud mampu aku jadikan emas Kata beliau Bunuh Uhud mampu aku jadikan emas Kata beliau Rasulullah Jadi kalau kita berjuang itu Jangan karena diri kita Kalau kita berjuang karena diri kita Kita akan lelah Kita akan capek Karena kita manusia biasa Tapi kalau kita berjuang Untuk Allah Untuk Rasulullah Yang gak ada kata lelah Bayangkan Rasulullah Habibu Muhammad Habibu Muhammad Jangan pernah berjuang Karena manusia Jangan Jadi kita berjuang Untuk Rasulullah Bukan untuk diri kita sendiri Karena kita sebagai manusia Hanya mikirkan Untuk diri kita sendiri saja Suh Nabi Muhammad Kita akan Sering ngajarkan itu Sama kalian semua Lihat Nabi Muhammad Jangan melihat Ana Jangan Kalau kalian melihat Ana Ana manusia lemah Ana manusia baik Kalian akan berhenti berjuang Tapi yang harus kalian perhatikan adalah Nabi Muhammad Ini membangkakan Rasulullah Lihat Ana berjuang Ana ada kalian Gak ada kalian Tetap berjuang Kenapa? Karena Ana berjuang Tentu karena adanya kalian Kalian hanya saja Karena kalian Ana gak akan berangkat Da'wah kemana-mana Gak akan ngajar kemana-mana Sampai Ana tetap berusaha Ngajar Hatta Ana gak ada yang dijemput Ana tetap berusaha ngajar Kenapa? Karena Ana pengen nyenangkan Nabi Muhammad Mau ada orang hadir Gak ada hadir Ana tetap berjuang Kenapa? Karena Ana pengen nyenangkan Nabi Muhammad Yang Ana lihat buat bukan kalian Yang Ana lihat Nabi Muhammad Lihat perjuangan Nabi Muhammad Sama kita tuh Jauh banget Jauh banget Makanya kan Ana bilang Hati kita tuh Kaitkan dengan Rasul Kuatin dengan Rasul Susana Jangan cuma hanya ala kadar Apa ya Ala kadar Suka Demen Gitu doang Jangan Jangan Tapi tetapkan hati itu Untuk Rasul Susana Maka kalian gak akan pernah Ngerasa Allah dalam berjuang Kalau kalian lagi lemah Dalam perjuangan Ingat kisah Nabi Muhammad Pesan Ana Ingat Bagaimana perihnya Nabi Muhammad Berjuang Dalam keadaan Katinya bengkap Tetap berjuang Dalam keadaan sakit Tetap berjuang Ana kalau dibilang capek Capek banget Masya Allah Luar biasa capek Tapi anak kalau lagi lelaki Biasanya anda ingat Pesan Nabi Muhammad Ana nangis sendiri Kadang-kadang Ana suka nangis sendiri Ya Rasulullah Suka nangis sendiri Suka mikirin Ana ngerasa capek Lu baru berjuang Berjuang Gak sebanding Dengan perjuangan Nabi Muhammad Makanya jangan Pernasihasiakan Ketika kalian lagi Males Berjuang Buru-buru Kalian ingat Nabi Muhammad Rasulullah Dulu gini berjuang Rasulullah Dulu gini berjuang Rasulullah Dulu gini berjuang Sedangkan kita Kita pengen deket Sama Rasulullah Kalau misalnya kita Berjuang Kita berjuang Kita berjuang Tidak deket Kalau lagi males Langsung Biar semangat Kenapa ulama-ulama kita Bisa istighomah Walaupun mereka Dzolimi Karena di hati mereka Bukan ada lagi manusia Di hati mereka Hanya ada Allah 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 Muhammad Rasulullah Rasulullah Dulu gini berjuang